dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali dan jangan lupa untuk subscribe klik loncengnya dan jangan lupa like selamat menikmati Hao Yue tampak seperti dia bahkan tidak menaruh cimera berkepala empat di matanya dan mengangkat tinggi enam kepalanya yang besar sambil berteriak dengan bangga adegan ini benar-benar tidak terduga bahkan Long Hao Shen sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya ini sama seperti rekan-rekannya yang baru saja meminum pil peningkat spiritual siam bersiap memasuki mode tertingginya untuk menghadapi ujian Chen Hongyu tapi monster terkontrak terkuat Chen Hongyu tiba-tiba jatuh ke tanah dan setelah lolos dari jarum api neraka Chen Hongyu hampir jatuh dari punggungnya itu benar-benar situasi yang mengerikan lagi pula, karena itu bukan musuh Long Hao Shen tidak memilih memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan terhadap Chen Hongyu bagaimana bisa? kejutan Chen Hongyu sangat ekstrim fluktuasi jiwa seputih susu menyebar dari tubuhnya menutupi cimera Xingxuan tetapi segalanya ternyata bertentangan dengan keinginannya dorongannya tidak menunjukkan manfaat apapun karena gemetar Xingxuan menjadi semakin jelas keempat kepala itu semuanya menempel di tanah busa mulai keluar dari mulut dan hidung mereka kali ini, Chen Hongyu tidak bisa hadir untuk menguji kelompok Long Hao Shen lebih lanjut bagi pemanggil, binatang yang dikontrak seperti perpanjangan hidup mereka sendiri jika sesuatu terjadi pada monster yang dikontrak budidaya pemanggil pasti akan mengalami pukulan hebat dan bahkan mungkin luka fatal apa yang kamu lakukan pada Xingxuan? Chen Hongyu sangat marah tetapi melihat dengan jelas penampilan Hao Yue Long Hao Shen juga sangat kagum dengan keadaan Xingxuan karena dia tidak menyuruh Hao Yue untuk melancarkan serangan sedikitpun dan Xingxuan menjadi binatang ajaib peringkat 10 bagaimana serangan Hao Yue bisa mengalahkannya untuk sesaat, dia benar-benar bingung dan tidak dapat memahami situasi guru-guru turun dari punggung Hao Yue dalam sekejap, sosoknya muncul di samping Chen Hongyu dan di punggungnya, sosok Chai Er muncul tanpa suara jika itu adalah musuh nyata saat sebelumnya Chen Hongyu berteriak keras pada Long Hao Shen akan menjadi kesempatan terbaik untuk bergerak senior, kami tidak melakukan apapun dan bahkan tidak menyeram efek dari pil spiritual gabungan masih ada namun karena tidak dilepaskan tubuh Long Hao Shen terasa tidak menyenangkan hampir tidak bisa menahan reaksi dari pil spiritual gabungan saat dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tak berdaya kepada Chen Hongyu melihat bahwa dia bahkan tidak dapat menyampaikan pikirannya kepada Xingxuan Chen Hongyu tiba-tiba berkeringat deras kamu tidak melakukan apa-apa tapi lihat bagaimana jadinya Xingxuan itu adalah binatang ajaibku, binatang ajaibmu jangan bilang kalau itu bahkan bisa menekan darahnya bagaimanapun, dia adalah kepala kuil spiritual seperti yang dikatakan Chen Ying-er di dunia ini, tidak ada seorang pun yang memiliki pemahaman lebih baik tentang binatang ajaib selain kakeknya menyebutkan penekanan kemurnian darah mata Chen Hongyu dipenuhi rasa tidak percaya dan ketika melihat lebih jauh pada penampilan Hao Yue dia tampak seperti melihat monster dan hanya bisa gemetar hebat itu tidak mungkin, cimera berkepala enam ku Chen Hongyu menatap Hao Yue dan buru-buru mengatakan pada Long Hao Shen cepat, kirim kembali tungganganmu kata terakhirnya nyaris menjadi lolongan dari sini orang dapat melihat semangat yang mengerikan memenuhi dirinya Long Hao Shen tidak berani berlama-lama dan dengan cepat berbalik memberi isyarat kepada Hao Yue yang memberikan pandangan terakhir yang meremehkan Xingxuan sebelum mengangkat kepalanya dan menghilang di tengah-tengah iluminasi ungu pemandangan misterius terjadi setelahnya begitu dia menghilang guncangan Xingxuan berhenti dan dia berhenti meludahkan busa tapi binatang ajaib lainnya yang tidak seberuntung itu semuanya diselimuti oleh niat ungu yang dilepaskan oleh Hao Yue pada saat ini, mereka semua lemas dan yang budidayanya lebih rendah bahkan langsung mati yang lebih tinggi dalam budidaya masih dalam kondisi lemas untuk sesaat, urin binatang ajaib terus mengalir menutupi seluruh tanah pertarungan binatang dengan bau yang tidak sedap kepergian Hao Yue membuat Chen Hongyu sangat rileks mengalihkan pandangannya ke arah Long Hao Shen penampilannya menjadi sangat berbeda seolah-olah sedang melihat monster Cimera berkepala empat juga berangsur pulih dan dengan cepat, menjadi binatang ajaib peringkat 10 mengangkat keempat kepalanya tidak ada sedikitpun sisa sikap ketakutannya dan khususnya ketika melihat Long Hao Shen tubuh besarnya mundur mengambil inisiatif untuk kembali ke tempat ia dipanggil bahkan tidak memanggil Chen Hongyu pada akhirnya senior, apa yang baru saja terjadi Long Hao Shen mengalami kesulitan besar untuk menekan reaksi dari pil spiritual yang bergabung tetapi sama sekali tidak mampu membuat kepala atau ekor dari apa yang awalnya merupakan ujian yang sangat biasa berubah menjadi pemandangan teatrical bagaimana dia bisa tidak menunjukkan keheranan Chen Hongyu dengan tegas menatap ke arah Long Hao Shen dari mana kamu mendapatkan tunggangan itu beri tahu saya Long Hao Shen menjawab dari gunung suci kesatria mustahil Chen Hongyu memotongnya dengan tegas bagaimana gunung suci kesatriamu bisa memiliki cimera berkepala enam di dalamnya apakah kamu tidak tahu apa itu cimera berkepala enam Long Hao Shen memandang Chen Hongyu dengan heran apakah kamu mengatakan bahwa Hao Yue adalah cimera berkepala enam Chen Hongyu mengangguk tanpa ragu-ragu pastinya kalau tidak bagaimana dia bisa menunjukkan penekanan kemurnian darah yang begitu kuat terhadap Xing Suan bahkan binatang ajaib yang lebih kuat pun tidak pernah mencapai itu yang lain mengelilingi mereka dan bahkan penonton Sansui dan Zhang Fang Fang pun turun Sansui berkomentar Anda harus tahu apa itu penekanan kemurnian darah binatang ajaib terbentuk dari banyak ras dan di setiap balapan terdapat kategori ketat yang berbeda itulah sistem kelas antar binatang ajaib sebuah aspek yang sedikit mirip dengan kita manusia sederhananya ada disosiasi seperti rakyat biasa dan bangsawan di antara binatang ajaib dan di depan para bangsawan rakyat jelata dari ras yang sama akan sangat ditekan itulah penindasan kemurnian darah mereka oleh karena itu ketika perang terjadi dalam ras yang sama perebutan kekuasaan akan selalu terjadi antara bangsawan dengan status darah tertinggi jika perbedaan status darah mereka sangat besar karena penindasan oleh yang kuat pertempuran sama sekali tidak akan terjadi hanya ketika kemurnian darah mereka tidak jauh berbeda barulah pertempuran bisa terjadi izinkan saya memberimu contoh sederhana Sansui Popo menunjuk ke arah komandan mata iblis Hanyu mata iblismu berada di level komandan jika mata iblis yang berlevel ada di sini kekuatannya pasti akan sangat tertekan tidak mungkin ia bisa bergerak melawan mata iblis despotik mendengarkan penjelasan Sansui Popo semua orang memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penekanan kemurnian darah pada saat ini Chen Hongyu sudah sangat tenang mengambil nada yang dalam sebelumnya Sing Suan seperti mata iblis biasa yang melihat mata iblis despotik ketika melihat Cimera berkepala enam mu itulah sebabnya hal itu sangat tak tertahankan baginya jika terkena kehadiran Cimera berkepala enam terlalu lama hal itu bahkan mungkin bisa mengancam nyawanya sekarang aku akhirnya mengerti mengapa kaisar dewa iblis sangat menghargaimu di pihakmu ada seorang dewa yang bahkan dapat mengancam kekuasaan iblis Long Hao Shen mengerutkan alisnya kepala kuil tunggu saja saya merasa ada sesuatu yang salah baru saja senior Sansui mengatakan bahwa mata iblis tirani akan menekan komandan mata iblis dan itulah yang dimaksud dengan penindasan kemurnian darah tapi premisnya adalah mata iblis tirani jauh lebih kuat daripada komandan mata iblis tapi Hao Yue tidak sama dia paling banyak adalah binatang ajaib peringkat ke sembilan yang bahkan berevolusi baru-baru ini ada beberapa celah dengan hayalan berkepala empatmu ada kesenjangan besar antara binatang ajaib peringkat ke sembilan dan peringkat sepuluh bagaimana dia bisa memberikan penindasan alami pada Cimera berkepala empatmu apa yang baru saja kamu katakan peringkat ke sembilan ini tidak mungkin bagaimana Cimera berkepala enam bisa menjadi binatang ajaib peringkat ke sembilan Chen Hongyu hampir kaget Long Hao Shen menyatakan tanpa daya begitulah keadaannya Hao Yue benar-benar binatang ajaib dari peringkat ke sembilan dan yang telah berevolusi belum lama ini teman-teman saya dapat mengkonfirmasi fakta-fakta ini penampilan Chen Hongyu menjadi tidak bernyawa kejutan ini datang dari fakta bahwa bahkan dengan pengetahuannya tentang binatang ajaib situasi ini jauh melebihi pemahamannya mengambil napas dalam-dalam dan menahan keterkejutannya Chen Hongyu menyatakan ayo lakukan ini saya akan memberitahu mu apa yang saya ketahui tentang Cimera dan kemudian kamu akan memberitahu saya apa yang kamu ketahui tentang binatang ajaib terkontrak milikmu ini jika binatang ajaibmu benar-benar hanya mencapai peringkat ke sembilan dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa bahkan melebihi seluruh kategori Cimera Sansui Popo tiba-tiba menyelat Chen Hongyu bagaimana dengan Ying Er? bagaimana dengannya? Long Hao Shen, di mana kamu meletakkannya? Long Hao Shen menjawab saya telah memindahkannya ke tempat yang aman menggunakan salah satu alat ilahi yang memungkinkan kami untuk memindahkan orang dengan bebas dia seharusnya sudah melewati batas kekuatan mentalnya dan akan pulih setelah beberapa waktu istirahat aku bisa memindahkannya kembali sekarang Sansui Popo pada akhirnya tidak merasa lega dengan keadaan Chen Ying Er dan segera mengangguk agar Long Hao Shen mengaktifkan teleportasinya Melodi abadi melepaskan fluktuasi emas dan membawa Chen Ying Er yang masih tidak sadarkan diri kembali ke depan semua orang setelah memeriksa kondisi tubuhnya sebentar dan memastikan bahwa dia kehilangan kesadaran hanya karena penggunaan kekuatan mentalnya yang berlebihan dia akhirnya rileks dan meletakkan pil pemulihan kekuatan mental di mulut Chen Ying Er Chen Hong Yu bahkan tidak bisa mengatur cucunya meskipun telah mempelajari binatang ajaib sepanjang hidupnya dan tiba-tiba menemukan sebuah misteri total binatang ajaib istimewa yang belum pernah dia dengar keterkejutannya terlalu besar Pada saat yang sama Sansui Popo merawat Chen Ying Er dia sudah mulai berbicara tentang nenek moyang Cimera Cimera adalah jenis naga khusus mengacu pada makhluk dengan tubuh campuran yang berasal dari zaman kuno Dengan kata lain, hal-hal tidak relevan yang disatukan akan melahirkan makhluk jenis baru Mungkin kedengarannya sulit untuk dipahami namun keberadaan Cimera adalah bukti nyata dari teori ini Pada zaman kuno, ras naga makmur dan menguasai seluruh benua Saat itu adalah saat naga menjadi yang paling kejam tidak hanya serakah dan kejam, tapi juga bejat total Mereka menunjukkan nafsu terhadap makhluk apapun dan oleh karena itu, perkawinan tanpa hambatan mereka melahirkan banyak spesies subnaga Misalnya, makhluk yang sekarang dikenal sebagai naga bumi mempunyai asal-usul seperti itu Cimera juga sama, sejenis subnaga yang kuat Pertama kali muncul, ia menggabungkan naga raksasa berelemen racun yang sangat jarang terlihat dan binatang ajaib dari spesies kadal Keturunan mereka mempertahankan variasi, berubah menjadi naga berkepala dua berelemen ganda yang beracun dan kegelapan Tapi kekuatan Cimera ini condong ke sisi kadal berelemen kegelapan Dan mungkin karena kedua garis keturunan ini menunjukkan kecocokan yang sangat kuat Cimera berkepala dua mulai bertambah banyak Setelah bereproduksi selama beberapa ribu tahun Karena survival of the vites, ras kadal kegelapan secara bertahap punah Dan ketika naga beracun punah, ras Cimera akhirnya terbentuk Meskipun Cimera ini jauh dari sekuat nenek moyang naga beracun mereka Mereka menggantikan keserakahan mereka Dan mulai menyerang ras lain dan menyerbu Dan membangun diri mereka di seluruh benua Cimera memiliki vitalitas yang sangat tinggi Dan saat berkembang biak, garis keturunan mereka mulai menunjukkan lebih banyak perubahan Paling banyak, perubahan ini terjadi pada aspek unsur Dan tidak menyentuh penampilannya Mereka dapat dianggap sebagai salah satu ras antik yang paling terkenal Dan setelah mengalami evolusi berkelanjutan Ras Cimera secara bertahap mulai menumbuhkan makhluk yang lebih kuat Kekuatan mereka dihitung berdasarkan jumlah kepala Cimera berkepala 2 paling banyak akan mencapai tahap awal peringkat ke-9 Tapi Cimera berkepala 3 berada di dekat tepi peringkat ke-10 Menunjukkan kekuatan yang mendekati naga raksasa Cimera berkepala 4 dikenal sebagai pembunuh naga Dan meskipun memiliki darah naga Makanan favorit mereka adalah naga raksasa Dan, setelah mencapai 4 kepala Kekuatan total Cimera sudah melebihi naga raksasa Sebelumnya, aku takut melukaimu Jadi aku tidak membiarkan Xing Suan menunjukkan kekuatan penuhnya Mencapai titik ini Kelompok Long Hao Shen akhirnya memperoleh pengetahuan Tentang jenis makhluk yang dikenal sebagai Cimera Long Hao Shen mau tidak mau mengajukan pertanyaan Senior, bagaimana dengan Cimera berkepala 6? Chen Hongyu melirik Long Hao Shen sebelum menjawab dengan sangat serius Ada legenda seperti itu Raja Cimera berkepala 4 Yang dikenal sebagai Kaisar Cimera Adalah Cimera berkepala 5 yang muncul dalam legenda Dan diakui sebagai setengah dewa Dihormati oleh semua Cimera Ada pun yang berkepala 6 Semburat ketakutan memenuhi mata Chen Hongyu Dalam sejarah Cimera Tidak pernah muncul Cimera dengan 6 kepala atau lebih Dan dalam legenda, Cimera berkepala 6 dikatakan sebagai dewa Dewa penghancur yang setingkat dengan Dewa Naga Jadi di zaman kuno, Cimera berkepala 6 adalah simbol kehancuran Itu sebabnya aku sangat terkejut saat melihat tungganganmu Jika itu benar-benar Cimera berkepala 6 Dia sangat mungkin menjadi ancaman yang tidak kalah dengan iblis Long Hao Shen tersentak Senior, apakah anda yakin Hao Yue adalah Cimera berkepala 6? Chen Hongyu dengan sedih menjawab Tentu, jika itu adalah Cimera berkepala 6 Sing Suan dan saya pasti sudah mati sebelumnya Berdasarkan sifat destruktif Cimera Ia sama sekali tidak mengizinkan keberadaan yang mengganggunya untuk hidup Tetap saja, aku sangat ragu Jika binatang ajaibmu itu bukan Cimera Dia seharusnya memiliki setidaknya sedikit darah Cimera di dalam dirinya Atau bahkan telah mencapai serangkaian evolusi untuk berubah menjadi bentuk ini Tetapi jika ia tidak memiliki garis keturunan murni sebagai Cimera Mengapa tekanan kemurnian darahnya terhadap Sing Suan begitu tinggi? Hao Shen, ceritakan padaku secara detail kisahmu dengan gunung itu Long Hao Shen mengangguk Lalu berbicara tentang kedatangan awalnya di Gunung Sucik Satria Bagaimana pencariannya untuk binatang ajaib di sana gagal Dan bagaimana pada akhirnya Susunan teleportasi digunakan untuk memanggil Hao Yue Ketika Chen Hongyu mendengar bagian tentang bagaimana Long Hao Shen Membantu mengubah nasib Hao Yue dengan darahnya sendiri Dan dengan paksa mengubah elemennya Mau tak mau dia merasa terharu Dan ekspresinya yang melebar meredah Dan beberapa hari yang lalu Kami baru saja selesai membantu Hao Yue Menyelesaikan evolusi terakhirnya di ranahnya Menahan serangan makhluk undet dari sana Itu sebabnya saya dapat menegaskan bahwa Dia baru saja mendapatkan kepala kenamnya Setelah merenung sejenak Chen Hongyu berkomentar Saya juga tidak tahu keberadaan seperti apa tungganganmu Saya tidak punya petunjuk apapun Long Hao Shen bertanya Kamu juga tidak tahu Dan mungkinkah dia ada hubungannya dengan ras cimera Chen Hongyu menggelengkan kepalanya Sulit untuk mengatakannya Yang paling mungkin adalah salah satu nenek moyang cimera Berhasil melakukan perjalanan melalui alam lain itu Setelah mencapai tingkat budidaya yang memadai Dan transformasi berkelanjutan Karena pengaruh dunia itu akhirnya melahirkan generasi Tapi sekarang Saya yakin tungganganmu sangat merusak Nenek moyangnya pasti meninggalkan kenangan teror yang tak terhapuskan Jika tidak Tidak akan ada makhluk undet dalam jumlah besar Yang menyerangmu setiap kali dia mencapai evolusi Kedua Ada perbedaan besar antara cimera dan binatang ajaibmu Meski memiliki enam kepala Ia pasti tidak bisa dibandingkan dengan cimera kaisar atau setengah dewa Apalagi cimera tingkat dewa Itu karena budidayanya hanya pada tingkat manusia di langkah ke-8 Tahukah kamu apa artinya ini? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya Chen Hongyu melanjutkan Itu berarti dia pasti akan terus berevolusi Dan bahkan sangat mungkin memperoleh kepala ke-7 Bahkan mungkin kepala ke-8 Bagaimana Anda menentukan ini? Long Hao Shen bertanya dengan tidak mengerti Selain itu San Sui Popo ikut campur Bukankah itu sudah jelas? Apa hal terpenting bagi binatang ajaib untuk berevolusi? Itu kemurnian darah mereka Cimera berkepala empat orang tua kita memiliki kekuatan binatang ajaib tingkat 10 Agar binatang ajaibmu menekannya sepenuhnya Akan menjadi aneh jika binatang ajaib itu tidak dapat mencapai peringkat binatang ajaib ke-10 Di masa depan Ia akan jauh lebih kuat daripada Xing Suan Tetapi karena saat ini ia baru berada pada langkah ke-8 Bukankah ia dapat terus berkembang? Para pemanggil menghabiskan hidup mereka berurusan dengan binatang ajaib Jadi tidak ada orang lain yang lebih terbiasa dengan binatang ajaib selain mereka Mendengar penjelasan dari San Sui Popo Long Hao Shen langsung mengerti Chen Hongyu menjelaskan Tunggangan berkepala enammu mungkin bukan hayalan Tak satu pun dari kepalanya yang terlihat sekuat Cimera Tapi saya tidak bisa menentukan kekuatan apa yang bisa dia capai di masa depan Tapi aku yakin kemurnian darahnya berada di atas Cimera Dan tingkat kebangsawanannya mungkin bisa dibandingkan dengan Dewa Naga Saya berhasil menentukan ini karena dua alasan yang terletak pada perbedaan antara tungganganmu dan Cimera Cimera mungkin mempunyai banyak kepala Namun dalam prakteknya mereka semua memiliki pemikiran yang sama Yang berarti berapapun banyaknya kepala yang mereka miliki Pemikiran mereka akan tetap sama Namun tungganganmu tidak sama Seperti yang telah kamu katakan bahwa Masing-masing kepalanya mempunyai proses berpikirnya masing-masing Hanya berbagi satu tubuh yang sama Bahkan di antara binatang ajaib antik Keberadaan ini sangat langka Dan satu-satunya yang bisa saya tunjukkan hanya memiliki dua proses berpikir Saya bahkan tidak berani membayangkan binatang ajaib dengan enam proses berpikir Saya tidak berpikir saya akan melihat hal seperti itu dalam hidup saya Poin kedua adalah pemanfaatan unsur-unsurnya Cimera memiliki elemen berbeda Tetapi satu-satunya kemampuan sihir ofensif mereka adalah penggunaan nafas Meskipun nafas ini memiliki banyak kegunaan Namun berbeda dengan sihir Tetapi berdasarkan apa yang Anda katakan Kekuatan aslinya jauh di atas peringkat budidaya resminya Karena binatang ajaibmu dapat mengeluarkan berbagai jenis sihir sendirian Untuk menyerang, bertahan, atau bahkan mendukung Kedua aspek ini digabungkan membuatnya menjadi sangat cerdas Bayangkan saja, bagaimana jika manusia memiliki enam otak Untuk memproses pikiran dan mengambil keputusan Menurutmu, sejauh mana kecerdasannya akan tercapai Mendengar penjelasan Chen Hongyu, Long Hao Shen tiba-tiba mendapat wawasan Meskipun Chen Hongyu tidak tahu jenis binatang ajaib apa Hao Yue itu Dia setidaknya memberikan dugaan tentang kemungkinan pendahulu dan variasi Hao Yue Lin Xin, yang berdiri di dekatnya, bertanya, kepala kuil Chen, berdasarkan apa yang Anda katakan Jika Hao Yue memiliki darah hayalan, bukankah dia sangat berbahaya? Jika dia berevolusi di masa depan ke kondisi yang lebih kuat, tidak bisakah dia menjadi sangat destruktif? Chen Hongyu tersenyum tipis, awalnya, saya memiliki kekhawatiran seperti itu, tetapi sekarang tidak lagi, karena cara dia datang ke dunia kita Hao Shen bahkan mengubah atribut unsurnya ketika tiba di dunia ini melalui darahnya Belum lagi kebaikan penyelamat seperti itu, perubahan ini menyebabkan selesainya kontrak darah mereka, menjadikan Hao Shen sebagai tuan Tahukah kamu apa artinya ini? Di antara pemanggil seperti kami, tujuan akhir bersama bukanlah untuk memiliki monster terkontrak yang sangat kuat, tapi monster yang memiliki hubungan darah Kontrak darah dikenal sebagai kontrak kesetiaan mutlak Selama itu selesai, itu akan bertahan selamanya sampai mati Kontrak darah antara Hao Shen dan Hao Yue didominasi oleh Hao Shen, membuat hubungan mereka lebih dekat daripada binatang biasa dan tuan mereka Pada saat yang sama, peningkatan budidaya keduanya akan terus mempengaruhi satu sama lain, artinya kemajuan salah satu pihak akan menyebabkan kemajuan pihak lain Saya yakin Hao Shen pasti pernah mengalami hal ini Jika suatu saat Hao Shen meninggal, niscaya Hao Yue juga akan mati, yang merupakan akibat dari kontrak darah ini Sebaliknya, kematian Hao Yue dalam pertempuran tidak akan mempengaruhi Hao Shen Kecuali salah satu pihak mengakui kesetiaan penuh kepada pihak lainnya, dan memiliki kepercayaan serta penghargaan penuh terhadap pihak lain Binatang ajaib tidak akan pernah menjalin ikatan seperti itu dengan manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.